Ini area poolnya guys dan ini konsepnya infinit Langsung pantai dong guys Dan itu kelihatan banget gunung-gunung Itu gunung Krakatau ya pastinya apa ya Gunung Krakatau tuh kecil-kecil Jadi pemandangannya tuh wah Luar biasa banget ini Wow jadi ini glampingnya Bener-bener tendaan begini Dan glamorous Ada sofanya Kasurnya juga besar Nah jadi gini guys penampakan kadernya Glamping Resort untuk bar Dan restorannya karena lagi ada live music Acara spesial weekend dari Kadena Glamping Gini guys penampakannya Hai guys balik lagi sama gue It's with JJ Kali ini gue lagi mau staycation guys Nah salah satu staycation unik yang mau gue review kali ini Adalah glamping guys Jadi gue mau ala-ala glamping gitu kali ini Dan gue lagi ada di Anyer Dan ini salah satu glampingnya namanya Kadena Glamping Dive Resort Gini guys menampakannya Nah kalian penasaran banget kan Ini karena memang fully booked terus guys Jadi memang agak susah-susah juga booking disini Tapi ini bikin gue penasaran banget Dan gue mau nge-review Se fantastis apa staycation dari Kadena Glamping itu sendiri guys Alamatnya sendiri ada di Jalan Anyer Raya Anyer Sirih Nomor 126 Anyer Jadi ini bener-bener langsung dalemnya pantai Nah penasaran kan selain pantai Ada apa lagi di dalam Kadena Glamping Dive Resort Gue nanti akan langsung nge-review Se fantastis apa Dan gue langsung akan ngobrol Dengan perwakilan dari Kadena Glampingnya sendiri guys Jangan lupa ikutin gue terus Jangan lupa support terus channel gue Dengan like, share, subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian selalu dapet update-an terbaru video dari gue Thank you guys Nah guys jadi gue udah di depan dari Lobby Kadena Glamping Dive Resort Terus dianyer guys Gini penampakannya Jadi gue langsung masuk aja ikutin gue terus guys Halo siang Oh iya Prokes tetep dong guys Lalu dicek suhunya Oke Nah guys jadi gue habis beres Ngurusin untuk yang prokesnya dulu Dan nanti nanti gue mau check in Dan gue kali ini langsung mau ngobrol-ngobrol Dengan perwakilan dari Kadena Glamping Dive Resortnya Oke Bisa dibantu dengan Pak Rizky Pak Rizky Dua bulan Dan ini lagi kekinian banget Dan ini salah satu staycation yang wajib coba guys Kalau kalian lagi mampil di Anyer katanya Oke Pak sedikit kobrol juga Untuk konsepnya sendiri ini Ini ngusung konsep apa nih Pak Untuk Kadena sendiri Untuk konsepnya ini kami Glamping Jadi memang Glamping pertama Yang dekat dengan pantai Biasanya kan kalau glamping ini kan di Dataran tinggi Gunung Iya guys gue juga pernah tuh staycation Glamping di gunung Oke dan ini baru pertama kalinya Glamping di pantai Di Anyer satu-satunya Satu-satunya glamping dengan beach view Jadi langsung beachnya itu private berarti ya Private beach guys Glamping dengan private beach Dimana lagi selain di Kadena Glamping Anyer pastinya Oke Pak untuk Kadena sendiri nih Tersedia dengan berapa villa Atau berapa glamping sih Kami disini ada 15 glamping 15 Berarti 15.10 Seperti itu 15.10 Nah terus untuk tingkatannya Apa sama semua Tingkatannya ada dua Ada suite dan ada deluxe Oke jadi kalau deluxe Boleh tahu starting price-nya Saat ini Starting price-nya itu dimulai dari Harga 1.500.000 Sampai dengan 2.100.000 Oke kalau itu harganya Udah berikut apa aja tuh Pak Jadi ada yang berikut dengan sarapan Sarapan aja atau Berikut dengan dinner juga itu Oh jadi udah termasuk sarapan Untuk dinner untuk dua orang Betul untuk dua orang Wow oke Terus saya denger juga disini Lagi ada live music Live music Itu diadakan setiap weekend Atau bagaimana Pak Setiap weekend saja Setiap weekend Cuma malam dan Sabtu malam Nah tuh guys makannya Jadi kalau disini harganya cuma Starting dari 1.500.000 aja ya Pak Rizky ya 1.500.000 doang Kalian bisa dapetin Udah disini gak kemana-mana Udah breakfast disediain Dua packs Untuk dinner Terus masih ada live music Tapi itu hanya weekend only guys Jadi udah pasti Kalau kalian mau kesini weekend Bersama keluarga Family Pasangan Kerabat Temen Itu wajib banget Booking jauh-jauh hari Kayak gue guys Gak dapet Bener loh Pastinya mau booking ini Jauh-jauh hari banget Karena kalau weekend itu penuh Mungkin kalau hari biasa Memang lebih ini ya Lebih kosong ya Cuma kalau kalian mau weekendan Dengan live music Dengan pemandangan pantai guys Nah tuh Belum apa-apa Gue udah promosi itu kan Nah Pak Rizky Kalau untuk dari tendanya Selain fasilitas ini Sebenernya Fasilitas up aja sih Yang ada di dalam Kadena glamping sendiri Coba boleh kasih Temen-temen Fasilitas kami Restoran Dan ada bar Restoran dan bar Di dalam sini Oke lalu Untuk aktivitasnya Kolam renang Kolam renang ada juga Oke Lalu kami juga ada Kids playground Kids playground tuh Buat bawa anak-anak Kesini Pak ya Cocok banget Oke terus Ada function room Function room Dan yang Satu satinya Baru ada Maksudnya untuk lengkap ya Kami ada water spot Water spot Apa aja tuh Pak Yang ada water spot Jetski Ada banana boot Banana boot Ibrusnya udah kayak di Bali Guys Dan itu kalian di private loh Jangan satunya private beach Dan itu semuanya disediakan oleh Kadena ya Tapi dengan mungkin ekstra berbayar ya Pak ya Iya betul Nah oke Dan satu lagi Pak Pastinya pantai dong Private beach guys Dimana lagi kalian bisa glamping dengan private beach Nah ini dia Nanti gue akan langsung review selengkapnya Oke Pak Rizky Kalau gitu boleh Mungkin kita langsung Jalan-jalan guys Mengelilingi Kadena glamping Seperti apa aja sih Di dalamnya Dan fasilitas apa aja yang ada Mungkin dibantu dengan Pak Rizky Ikutin gue terus guys Yuk Oke jadi Ini untuk Area glampingnya Itu ya Ini ada Pertama Kita ada Tipe deluxe Yang kita lihat Ini adalah Untuk ten yang tipe deluxe Semuanya Ini sekeliling Guys Gue udah di dalam Kadena glamping guys Keren banget Dalamnya tuh unik Dan gue baru kali ini dong Nuansa pantai Dengan pepohonan kelapa gitu Di atas gue Ikutin gue terus guys Jadi Bisa sampai Pasti back Quality time sama keluarga Temen pasangan Pastinya Dikasih kolam ikan dong guys Jadi bisa Tuh liatin kolam ikan lagi berenang Yang lucu-lucu Terus apalagi ini Pak Ini semua Deluxe ya Ini ya Iya Untuk yang di belakang ini Deluxe Oke Dari total 15 ten ini 14 ini lah Yang satunya suite Oh cuman satu yang suite Oke Yang suite itu dimulai dari harga berapa? Untuk yang suite itu dimulai dari harga Rp 2.100.000.000 Sampai dengan Rp 2.800.000 Oh tergantung season mana kali ya Pak Iya Oke Oke Nah ini apa nih Pak? Ini restorannya Ini restorannya Ini restorannya Ini Ki Resto Apa Resto? Ki Resto Ki Resto Guys Jadi ini penampakan restoran Di dalam keadaannya glamping guys Jadi Restorannya sendiri ini Itu untuk breakfast Dinner Semua disini ya Pak ya Termasuk live musicnya juga ada disini Tapi nuansanya tuh semi-semi outdoor Jadi masih kerasa banget Ini nuansa pantainya guys Oh my god Udah gak sabar nanti buat acara ntar malam gue Oke Pak Terus kita kemana lagi sekarang? Boleh Jadi nanti untuk play musicnya Kami akan set up pinback disini Jadi Sambil duduk Sambil santai Menikmati live music Ada di sebelah sana Oh Oke Jadi live musicnya tuh adanya di area terbuka Seperti ini guys Jadi cocok banget lagi nuansa pandemi Kayak begini ya Pak ya Jadi nuansanya outdoor Dikasih binback-binback guys Disini Dan live musicnya ada di sebelah sana Itu dari jam berapa Pak? Live musicnya Live musicnya kami mulai di yang setengah tujuh Dari setengah tujuh sampai jam? Sepuluh Sepuluh malam Tuh guys Gue udah gak sabar nanti Wow Ini area poolnya nih apa ya? Langsung otomatis kacamata on guys Karena ini memang lagi siang banget Dan Tuh guys Penampakan poolnya Nah ini udah di puncaknya nih Kayaknya di bagian spot paling favorit Dari Kadena Glamping Ini area poolnya guys Dan ini konsepnya infinit Langsung pantai dong guys Dan itu kelihatan banget gunung-gunung Itu gunung Krakatau ya pastinya Pak ya? Iya gunung Krakatau Gunung Krakatau Tuh kecil-kecil Jadi pemandangannya tuh ya Wah Luar biasa banget ini Kadena Glamping Makanya ini guys Langsung JJ approve Salah satu rekomendasi Dari gue Buat kalian yang mau staycation dan glamping Yang unik di daerah Anjar Gak jauh kok Cuma 2 jam dari Jakarta Ya Pak ya? Nah tuh Jadi ini ada kolam anaknya juga ya Pak ya? Ada kolam anaknya Hmm Mana lagi guys Kalian Dapetin ruang saat begini Di Jakarta tuh Cuma 2 jam loh dari Jakarta Tuh Langsung Infinite pool Mandangannya gunung Pantai Lapa Lekap deh guys pokoknya Nah Terus apalagi nih Pak Kita ada fasilitasnya Case playgroundnya di sebelah sini Oh sebelah sini ada bar nih ya? Ada bar nih ya Nah ini guys Jadi salah satu bar Namanya Kibar juga Asik banget guys Ngebar Ini udah jadi pasti salah satu spot juga untuk sunset pasti ya? Betul Dapet juga nih Pak sunsetnya Sunsetnya di dermaga disitu guys Keren banget Unik banget pokoknya Nah ini juga salah satu fasilitasnya Pak ya? Untuk kids playground Jadi kalau kalian bareng sama anak biar gak usah takut Tapi biasa kalau misalnya playground kan bawahnya rumput guys Ini pasir dong Karena kita deket pantai Jadi anak-anak kalian pasti bakal seneng banget Karena ini salah satu playgroundnya unik Langsung pasir bawahnya Tuh Untuk 30 menit 750 ribu 30 menit Jadi itu boleh berganti-gantian? Iya boleh berganti-gantian Oke Jadi biasa kalau untuk jet ski sendiri Dia kelilingnya kemana aja nih Pak? Ini sekitar area Oke jadi 30 menit itu bisa untuk beberapa kali bolak-balik kali ya? Betul Oke Selain jet ski Tadi ada apa itu? Saya lihat ada banana boat ya? Iya ada banana boat Ada donut Ada donut juga Jadi water-water spot yang biasa kalian ada di Bali Tuh guys gak usah jauh-jauh lagi Bisa banget kalian cobain disini Oke Pak Selain untuk area yang fantastis ini Mana lagi nih untuk fasilitas yang dari Kadena Glamping? Terakhir kami ada fashion room saja itu Fashion room terakhir fasilitas dari Kadena Oke jadi disini cocok banget juga untuk company outing kali ya Pak ya Jadi bisa di book semuanya Dengan 15 tren Can you guys ikutin gue? Nah guys jadi gue udah di depan dari function room dari Kadena Glamping sendiri Nah untuk function room ini di kunci ya Pak ya? Di kunci Di kunci Oke kita ngobrol-ngobrol aja untuk fasilitasnya untuk berapa pack biasanya? Tergantung dari set up money ibu ya Itu bisa sekitar 50-100 Oke 50-100 Apa mungkin selain untuk ini function bisa juga dijadikan untuk acara party-party kali ya? Iya bisa Bus day party Wedding Small wedding party Barbecue juga bisa Jadi emang masih open banget terbuka Iya Dan udah disediakan pokoknya Fasilitasnya Ruangannya udah ada Jadi kalian tinggal datang kesini dan Langsung cari Pak Jerry atau mungkin rekanan Jadi yang lainnya Saya punya ini nih acara begini-begini Nanti akan dibantu ya Pak ya Bankenya seperti apa Oke guys kali ini gue udah gak sabar banget Gue akan langsung nge-review shop Fantastis apa Dalemnya guys Dari tendanya sendiri Yuk ikutin gue terus Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 Nah guys jadi setelah tadi gue udah keliling Dengan Pak Rizki untuk melihat fasilitas yang ada di Kadena Glemping, gue langsung mau nge-review kamarnya guys, tentnya seperti apa, ikutin gue terus guys di Glemping 3 oh iya, oke nah guys, jadi gini nih penampakan depan dari tent, deluxe tent dari Glemping Kadena, guys penampakannya, nomor 7 jadi disini kalian bisa midang dong guys, bisa duduk-duduk sambil ngeliatin pemandangannya langsung pantai, gunung, terus disini juga disediain jemuran ya pak ya yuk kita langsung liat aja dalamnya guys nah guys, jadi langsung disambut dengan ruangan ber-AC wow, jadi ini Glempingnya bener-bener tendaan begini dan glamorous ada sofa-nya kasurnya juga besar terus disampingnya ada intercom-nya, telepon gitu dan ini langsung ada kayak wardrobe-nya terus guys, disini kamar mandinya tuh nah, tuh guys, jadi kamar mandinya disini ada wastafel kloset dan juga separate shower dari klosetnya dikasih fasilitas head dryer juga dan juga aneka amenities dari Kadena Glemping dan ini apa konsepnya bisa dibuka ya pak ya oh bisa dibuka jadi seperti apa pak kalau dibuka itu ini kalau dibuka tuh guys, tendanya jadi kayak jendela kali ya pak ya ceritanya langsung kolam ikan depannya guys jadi kalian bisa bersantai juga tuh caranya oh gitu maklum guys gue baru kali ini Glemping begini nah, tuh bingung gitu cara ngelipatnya ada lagi oh, oke jadi kayak jendela bisa duduk cantik disini nongkrong dengan pemandangan kolam ikannya guys tuh terus kalau misalnya kalian gak mau balik ke alam oke, mau disini panas sejenak duduk di sofa dong cantik sama pasangan kalian atau teman, saudara family, kerabat nah, disini karena ruangannya ber-AC terus dikasih fasilitas juga tadi ada fasilitas air panasnya ya pak ya disini fasilitas air panas ada TV-nya wah, pokoknya ini bener-bener glamorous camping deh guys gak berasa camping asik banget tempatnya dan unik pastinya terus dikasih juga yang tatanan-tatanan kecil kayak gini nah, pak Rizky kita ngobrol sedikit nih untuk deluxe stand-nya ini luasnya sebenarnya berapa sih? untuk luasnya yang deluxe itu di 30 meter 30 meter square kalau untuk yang sweep berapa? sweep di 35 meter beda 5 meter dan itu perbedaannya biasa dimananya itu pak? dari size yang tadi dan di view view-nya? view-nya menghadap ke? laut langsung langsung ke laut dan itu cuma satu ya? rebutan guys kalau ini emang gue juga gak dapet sih tapi ya kita udah bisa ngebayangin pokoknya tendanya intinya sama cuma agak lebih luas dan view-nya aja dapet dia langsung ke laut oke lah kalau begitu guys nanti gue akan langsung terus nge-review kadena glamping dan seperti apa kulinernya ada acara apa aja di sini jangan lupa ikutin gue terus guys jangan lupa support terus channel gue dengan like dan subscribe video gue di bawah ini jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian semua dapat update-update terbaru video dari gue thank you guys selamat menikmati selamat menikmati nah guys jadi ini adalah tenda 8 jadi salah satu tenda juga yang lagi ada request ya pak Rizky ya betul ya jadi kalau kita ada teman pasangan mungkin bisa request untuk kejutan guys yuk ada apa nih kejutan dari kadena ikutin gue guys tadaaa happy birthday tuh kan kalau kalian kesini bareng sama pasangan keluarga temen yang lagi ulang tahun bisa banget ini dikasih dekor seperti ini guys happy birthday dari kadena glamping dan juga dikasih cake royal banget ya kadena glampingnya pokoknya servis yang penting ini tamunya terpuaskan dan semua requestnya itu boleh banget jadi kalian kita bisa banget nih ya pak request kalau ada acara dan gak cuman birthday doang guys company outing arisan birthday party semuanya kalian bisa langsung hubungin kadena karena ini menurut gue tempatnya unik banget jadi kalau kalian mau menghabiskan momen istimewa dengan orang-orang terdekat itu bisa banget kalian atur disini juga ya pak nah pak sedikit lagi tanya sebagai penutupnya untuk kadena glamping ini sendiri sebenernya ownernya orang mana pak untuk ownernya masih orang Indonesia masih orang Indonesia dan untuk kadena sendiri ini cuman ada disini aja baru disini di Anyer aja baru aja di Anyer jadi ini salah satu memang usungan bisnis baru nih ya dari ini dan ini menurut gue berhasil banget guys kadena glamping Anyer JJ approve pastinya jadi kalau kalian bersama keluarga mau banget ngabisin waktu yang berkualiti time sama temen keluarga boleh banget nyobain karena ini rekomendasi by JJ guys kalian boleh cobain dan kontek-kontek langsung kadena glamping ini menurut gue harganya oke banget dan untuk suasananya juga dapet banget ya oke ini rekomendasi banget oke kayak gitu Pak Rizky terima kasih banyak untuk waktunya guys ikutin gue terus karena gue akan terus nge-review kuliner tempat wisata staycation lainnya di seluruh Nusantara guys jangan lupa suka terus channel gue dengan like share subscribe video di bawah ini jangan lupa nyalakan loncengnya semoga sudah dapet update-an terbaru video dari gue salam JJ guys selamat menikmati 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 apa aja sih yang ada di Kadena Glamping Dive Resort, anyer guys. Nah jadi gini guys penampakan Kadena Glamping Resort untuk bar dan restorannya karena lagi ada live music acara special weekend dari Kadena Glamping. Gini guys penampakannya. Nah guys, jadi ini acaranya asik banget. Jadi kalian bisa banget dengan keluarga, family, pasangan. Kebetulan ini lagi di bulan Ramadan. Dan ini acara banget live music. Jadi ada games-games, ada makanan yang buffet all you can eat. Nah, apa aja menunya? Penasaran kan guys? Yuk ikutin gue guys. Nah, untuk perhentian gue yang pertama kali ini ada menu Laksa Steamboat. Jadi aneka makanan ada di sini. Kalian bisa pilih isinya mau apa aja. Dan nanti akan di-serve sama chefnya di sini guys. Nah, terus selain tadi Laksa Steamboat, ada juga aneka tahutek dan juga nasi goreng, kue tiau goreng gitu. Dan bisa disesuaikan menurut selera, bisa dimasak lagi kayak live cooking gitu untuk menurut selera kalian. Jadi kalau misalnya kerasa kurang pedas atau kurang anget itu bisa banget kalian di sini. Dan juga ada siomai dan batagor guys. Tuh, batagor dan ada juga siomainya. Terus juga ada chicken asparagus soup. Nah, ini untuk kayak yang saun-saun. Jadi kayak yang di luar menu dari bufeynya itu sendiri. Dan gue sekarang mau masukin area untuk bufeynya. Yuk guys, ikutin gue. Nah, di sini ada nih guys namanya mainan anak. Jadi anak-anaknya itu nggak jenuh juga. Nggak jenuh karena acaranya itu cuma di glamping. Tapi disediakan aneka permainan dan game board pastinya guys. Di sini juga disediakan aneka appetizer dari buah, salad. Tuh, ini contohnya apa nih? Aneka dressing, terus salad-salad bar. Di sini, terus ada rujak guys. Tuh, disediakan juga untuk coffee dan tea-nya di sini. Serta aneka juice dan mineral water. Oke, sekarang kita masukin ke menu utamanya. Jadi menu utama mereka hari ini itu ada steam rice. Mie goreng, terus ada buncus daging cincang, ikan masak kuah kuning, ayam bumbu rujak, eh, ayam bakar saus kacang. Lalu ada Mustafa kentang juga kerupuk dan aneka kondimen lainnya di sini guys. Dan ini lagi selama bulan Ramadan guys. Jadi menunya tuh ada tajil-tajilan. Jadi ada buah, gorengan dong guys. Terus juga ada aneka tajil nih. Seperti biji salak, sum-sum. Dan juga bubur kacang ijo. Aneka-aneka kolek lah yang utam manis. Dan juga disediakan kurma guys. Tuh, jadi kalau you can eat it itu bisa banget kalian tuh kurmanya. Disediakan boleh banget kalian nyobain di sini. Dan di sini juga ada aneka dessert-nya. Tuh, nah tuh dessert-nya guys. Ada puding, jajanan pasar, cake. Semuanya tersedia di sini. Dan ini harganya mulai dari Rp 150 ribuan aja. Untuk orangnya kalian bisa menikmati semua yang tadi gue udah sebutin guys. Nah guys, jadi Kladena Glamping Dive Resort Anyer GJL Pro. Jadi gue suka banget cuasanya di siap hari. Kalian bisa nikmati pemandangan pantai. Dan juga di malam hari tuh cuacanya enak banget kayak begini. Terus suasananya outdoor, mangkannya juga. Tercocok banget buat lagi selama masa pandemi kayak gini. Itu outdoor kayak gini kan lebih aman ya guys. Terus ditemui live music, sepoi-sepoi angin pantai. Ih, keren banget GJ Pro. Kan Kladena Glamping Anyer GJ Pro. Jadi kalau kalian lagi main ke Anyer, rekomendasi banget by GJ juga. Itu kalian wajib cobain staycation unik yang satu ini pastinya. Oke guys, jangan lupa gue akan selalu terus nge-review kuliner staycation depan wisata lainnya di seluruh Nusantara. Jangan lupa support terus channel gue dengan like, share, subscribe video gue di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian selalu dapet update terbaru video dari gue. Thank you guys, salam staycation. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!